Hai Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam Abi saya mau tanya kabar umintu pemirsa semuanya gimana kabarnya malam hari ini Alhamdulillah sehat tapi sendiri Bagaimana api Alhamdulillah sehat juga kita mau nerusin episode yang ketiga Umi kemarin episode pertama adalah surat Al-Fatihah kemudian yang kedua surat Al-Ikhlas kali ini saya ingin berbincang berdiskusi sama Umi ayat yang juga sangat terkenal tapi kali ini ayat nih ayat kalau kemarin kan suratnya lalu sekarang ayat tapi sudah memiliki nama khusus sangat terkenal ayatnya yaitu ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 250 55 karena ayat kursi ini sangat-sangat terkenal sangat-sangat Hai sangat legendaris yang legendaris jadi kecil kita kalau lihat hantu katanya kita perlu untuk membaca surat ayat kursi sih dijinnya atau setanya akan ter terbakar masih ingat ya itu biasanya kalau malam-malam itu pulang ngaji kan sampai jam 11 itu kalau dari jalan menuju ke rumah pasti yang dibaca ayat itu terus jadi ya baik terlepas dari itu semuanya Umi apakah itu benar ataupun tidak nanti kita akan berbahasnya kita akan mengupas ya semampu kita semoga saja diskusi kita nanti diberi bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan saya berharap nanti diskusinya semaksimal mungkin Umi merujuk pada kitab yang pernah baca atau daug dari guru-guru atau inspirasi yang mengandung nilai-nilai yang yang baik perlindungan kita bersama-sama nah tetapi sebelum kita memulainya intro terlebih dahulu Mari kopinya untuk dinikmati bismillahirrahmanirrahmanirrahim kita doakan untuk guru-guru kita dan para ulama ahli Alquran agar kita diberikan bimbingan agar kita diberikan rahmat dan juga kita khususkan kepada semua orang yang pernah mengajarkan kita ya kita mulai saja ya mi ayat kursi ini dikenal sebagai ayat Alquran yang paling agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari berbagai hadis yang mana bila saya simpulkan ada beberapa poin paling tidak disini saya cadet ada enam keutamaan jadi yang pertama ayat Alquran itu adalah ayat yang paling yang paling agung hadis-hadis yang saya kutip pada kesempatan saat ini saya ambil dari salah satu kitab tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang beliau karang yang beliau tulis dengan judul tafsir al-munir beberapa hadis yang dijadikan yang beliau rujuk yang yang dijadikan rujukan yang beliau rujuk di kitab ini tentang paling enggak ada enam orang tentang keutamaan ayat kursi ayat kursi apa saja api yang pertama adalah ayat Alquran yang paling agung lalu yang kedua apabila dijadikan doa maka doa kita akan dikebulkan insyaallah semua ini yang namun-namun atau tetapi ya dalam bahasa Indonesia nya saya ringkas agar memudahkan kita diskusi karena tidak mungkin pada kesempatan ini kita akan membanjakan hadis secara lengkap kemudian yang ketiga termasuk Sayyidul Baqarah dimana dalam formatis itu disebutkan secara lengkap bahwa Sayyidnya atau pemimpinnya kalam atau perkataan adalah Alquran lalu pemimpinnya Alquran adalah surat Al-Baqarah ada pun pemimpinnya surat Al-Baqarah adalah ayat kursi ini kelebihan yang ke-3 lalu apabila dibaca habis sholat maka ia akan diwafatkan dalam keadaan syahid dan juga masuk surga ini adalah keutamaan yang ke-4 dan yang kelima tidak ada yang melestarikan ayat kursi kejuali orang yang sidik orang yang mencucur dan juga rapit orang yang tegun beribadah kemudian yang terakhir kata Rasulullah kalau kita mau tidur lalu membaca ayat kursi maka diri kita kemudian tetangga kita dan orang-orang yang rumah-rumah di sekeliling kita itu akan diberikan keamanan terjaga gitu ya dijaga jadi ini cukup luar biasa ya khasiat atau manfaatnya ayat kursi namun abis ingin tahu yang Umi ketahui tentang ayat kursi itu bagaimana nih nanti kita akan bahas dari awal keutamanya dulu atau kalau kalian mungkin ingin sampai ya dari Hai tafsir al-kurtubi dikatakan bahwa ke keagungan dari ayat kursi ini lapas turun ke bumi ini benar-benar sangat buah sekali disitu dikatakan bahwa ketika turun ayat kursi itu semua berhala yang ada di dunia ini semuanya jatuh tersungkur terus kemudian raja-raja yang berkuasa itu juga sama mereka semua jatuh tersungkur bahkan mahkutanya pun ikut terjatuh serta sitan-sitan juga sampai lari berlarian sampai bertabrak-tabrakan sampai tiba di hadapan iblis sehingga iblis bertanya ini ada apa sampai pecar kajir seperti ini cari tahu segera dicari tahu terus kemudian mereka menuju ke Madinah nyata didapati informasi bahwa telah telah turun ayat kursi ini saking agungnya saking agungnya sampai heboh seperti itu ya Abi jadi saking agungnya hingga berdapat riwayat yang seperti disebut dengan dalam nafsir al-kurtubi ada lainnya ada yang lain mungkin itu saja yang tetapi pemirsa tentunya walaupun banyak yang sudah tahu bahwa ayat kursi itu seperti apa tapi kita perlu membaca ya ayat kursi ini adalah surat al-baqarah ayat 225 kita perlu membaca barang-barang mari A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Allah la ilaha illa huwa al-hayu al-bayyum ūr Buraingnanirrahim Bismillahirrahim Ноштur Al-bayrahim Al-bayrahim Sarai Kembali popped Al-bayrahim Kembali Al-bayrahim слii Al-bayrahim Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah di Al-Fatihah employees saya mau tanya ini Allah la ilaha illahu alhayul qayyum ini memilih gimana yang bagaimana Allah kita penggal seperti biasanya setiap kalimatnya Allahu yaitu artinya Allah lah tidak ada lah Tuhan illa kecuali huwa dia alhayul yang maha hidup alqayyum yang maha mandiri yang artinya disini menegaskan bahwa Allah itu hanyalah satu-satunya Tuhan la ilaha tidak ada Tuhan selain Allah itu sendiri yang dia ini maha hidup jadi selamanya kekal tidak akan pernah sirna dan selalu mengurusi apa-apa yang dia ciptakan yaitu makhluknya tanpa berhenti tanpa hilang menghilang terus ada terus ada jadi sempurna menurutnya hidup terus-menerus kekal tidak sirna kemudian mengurusi segala apapun yang dia ciptakan yaitu makhluknya dan juga mengurusnya ini sendiri jadi koyum ini kan artinya maha mandiri dia mengurusi seluruh makhluk yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri tanpa bantuan siapapun ini anak senangkapnya Umi Abi mau dijelaskan isi kandungan dari ini kalimah yang pertama ini iya iya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyim ini tadi sudah membahas yang mudah-mudahan ya kali ini api bagian yang memusingkan seperti biasa di episode kajian makna ini semang harus membicarakan hal-hal yang mungkin lebih rinci yang kaitannya dengan Erop dan juga balahok secara nahum kata Allah disini adalah muktadak muktadak sebagai awal atau permulaan sebuah perkataan perkataan jadi ayat ini diawali dengan lafal Allah Allahnya itu dirafakkan ditomahkan karena mufrutnya dirafakkan disebabkan karena menjadi menjadi muktadak jadi Allahu utawi Allah baru kemudian la ilaha secara ikhrop lah ini disebut nafiyatulil jins jadilah nafi ini pekerjaannya mirip seperti amir inna wa akhwatuha yakni tansibul isma wa tarfaul khabar sehingga ini menjadi muktadak yang kedua jadi muktadak double yang pertama muktadak yang Allah kemudian ada la ilaha ini adalah muktadak yang kedua nah tetapi di lafal Allah ini kenapa kok dia di masyarakat ilaha bukan la ilahu itu disebabkan karena la nafi itu sendiri fungsinya tadi ya nah kemudian khabarnya itu dihilangkan khabar dari la khabar dari la itu dibuang itu disebabkan karena sudah jelas maka bila kalimatnya lengkap adalah la ilaha ma'bud dun illahu itu lengkapnya jadi tidak ada Tuhan yang ma'bud yang wajib yang disembah yang disembah yang layak disembah illahu kecuali dia dia siapa dia Allah huwa ini sendiri adalah domir fasl yakni domir fasl ini adalah domir yang memisahkan antara muktadak dan khabar misal al-kalamu huwa al-labdul muragkabul mufidu bilwada jadi ada al-kalamu apa itu kalam huwa ya kalam iku al-labdulafal ilah akhirnya jadi huwa disini disebut domir fasl ini fungsinya untuk memisahkan berarti huwa disini adalah sebagai domir fasl dan Allahu la ilaha illa huwa al-khayyul qayyum berarti bisa dijadikan sebagai khabar daripada Allahu la ilaha illa huwa jadi Allah itu adalah muktadak yang pertama la ilaha illa huwa adalah muktadak yang kedua al-hayyu itu adalah khabar daripada Allah ini rumitnya begitu tapi orang memahami Al-Quran memang harus harus jelas supaya tidak seperti meningkat terjemahan semata maka berarti kalau kita terjemahkan jadi begini Allah itu kalimat pertama itu Allah kebaru tidak ada Tuhan selain dia berarti mengandung makna berarti mengandung makna kata Allah tidak ada Tuhan yang layak disembah illahu kecuali Allah al-hayyu yang maha hidup al-qayyum lagi yang maha yang lagi maha mengurusi mengurusinya pun tidak memperlukan yang lain nah ini kalau secara Arab jadinya begini Umi memang sedikit rumitnya kayaknya pemirsa juga pusat sekali untuk mendengarkan kecuali yang memang mereka-mereka yang sudah suka ya yang sudah hobi akan keilmuan nahu maupun soro ini secara nah secara nah secara nah kata al-hayyu ini mengartikan sebagai penegas bahwa Allah itu maha hidup hidup ini penting untuk disampaikan di ayat ini Umi jadi pertama harus hidup dulu karena kata hidup ini yang nanti penerusannya adalah ada ilmu ada irotah ada gudah jadi ketika orang tidak hidup tidak mungkin memiliki ilmu atau irotah keinginan atau kudrah kemampuan jadi ketika-tikanya baik ilmu irotah maupun kudrah ini perlu ada hai pada kehidupan ini akan tetapi hidupnya Allah hidupnya Allah adalah kehidupan sejati dimana yang membuat hidup tetapi tidak dibuat hidup oleh yang lain sementara yang lain adalah kehidupan yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini definisi al-hayyu ini penegasannya penting nah setelah kata hayyu ada jodohnya adalah al-kayyum kenapa setelah al-hayyu perlu kayyum karena kemungkinan akan ada orang yang bertanya ini Allah hidup tapi apa cuma hidup doang apakah hidup mengurusi tetapi sekarang sudah tidak mengurusi karena sudah lelah atau bagaimana kan begitu maka ditegaskan di berikutnya adalah al-kayyum dimana arti al-kayyum sendiri berarti mengatur secara terus menerus merawat mengatur disini berarti menegaskan bahwa Allah tiada Tuhan selain dia yang maha hidup lagi maha al-kayyum ini mengurusi nah lanjut ke ayat dua Umi kalimah selanjutnya kalimah ya maaf ya jadi ini adalah satu ayat yang disebut ayat kursi saya sampai lupa Umi ya lanjut ke kalimah berikutnya kalimah berikutnya adalah La ta'khuduhu sinatu wala naum La ta'khuduhu La tidak ta'khuduhu menimpanya kembali ke Allah sinatun itu mengantuk sinatu wala dan tidak naum tidur jadi arti lengkapnya adalah tidak merasa ngantuk ngantuk maupun tidak tidur ini menegaskan kembali di kalimah sebelumnya dia sudah hidup terus kemudian mengurusi makhluknya terus yang selanjutnya adalah setelah mengurusi ini tetap tidak ada abai jadi tetap tidak ngantuk dan juga tidak tidur artinya mengurusi makhluknya secara terus menerus kemudian tidak lalai karena pengawasannya itu selalu di depan tidak pernah berpaling kalau misalnya seandainya Tuhan itu ngantuk itu kan bisa dibayangkan ya abih makhluk saja kalau misalnya sedang ngantuk itu banyak sekali yang bisa ketinggalan misalnya kita sedang menyetir terus kemudian ngantuk itu bahaya sekali nah ternyata Allah ini punya sifat yang tidak terkena rasa kantuk dan juga tidak tidur ini lebih menyempurnakan lagi dari sifat Allah yang tadi sudah disebutkan jadi penegas ya menegaskan kembali kalau secara kita hidup di dunia ini api itu kan tidak mungkin kita bisa menghindari rasa kantuk ataupun rasa tidur karena semua makhluk itu pasti membutuhkan tidur karena untuk istirahat dan Allah sendiri tidak butuh untuk istirahat jadi tetap terlangsung itu senangatnya umumnya sekali lagi abih mohon dijelaskan abih dari ini saya urut lagi ya dari ikhropnya ya Miah secara naku la ta'khudhu sinatu wala naum la ta'khudhu ini ta'khudhu sendiri adalah fi'il mudharaq kalau ada fi'il musti butuh fa'il la ta'khudhu akhudha ya'khudhu akhudha sendiri bisa berarti menang bisa diartikan mengambil ini apa yang akhudha siapa yang ta'khudhu yaitu sinatun jadi yang menjadi fi'ilnya adalah sinatun dan juga naumun wanya adalah wawu atof naumun juga fi'il yang kedua artinya ini pekerjaannya adalah mengalahkan kemudian subjeknya pelakunya adalah sinatun dan juga naumun sinatun itu artinya kantuk naumun artinya tidur objeknya adalah hu siapakah hu kalau kita terjemahkan lebih mudah adalah sinatun dan naumun mengalahkan dia gitu maka disini adalah berarti kantuk dan tidur tidak mengenai Allah tidak mampu mengambil Allah tidak mampu menyerang Allah artinya penegasan ini selain Allah al-hayu dan juga al-kayu disini dikatakan secara gandang la ta'khudhu sinatun walanaum Allah tidak terserang kantuk maupun tidur kantuk dan tidur tidak menyerang Allah nah ini ada dua kata yang cukup bagus kalau yang pertama tadi jodohnya al-hayu adalah al-kayu yang sekarang jodohnya sinatun adalah naumun ini ada dua diksi menurut saya ini sangat penting untuk kita bahas sinatun ngantuk itu apa sih kan begitu ini ngantuk itu mudahnya yang kita fahami adalah sesuatu rasa ingin tidur kira-kira ya tidak tahan jadi ngantuk dan tidur ini hampir iring-iringan walaupun ngantuk belum tentu diusahakan untuk sampai tidur tetapi ngantuk ini adalah sebuah keadaan dimana memerlukannya karena tidur itu sudah waktunya untuk dilakukan ini menunjukkan bahwa manusia punya letih ini menunjukkan bahwa manusia ini ada masa aktifnya sementara Allah al-hayu al-kayu dan on terus on terus jadi tidak ada berhentinya maka ini ditegas orang kok ngantuk anak misal Umi kalau lagi ngantuk biasanya badan seperti apa nih ini kalau ngantuk ya menguap sudah kelihatan matanya ini mulai menyipit iya jadi keadaannya itu sudah mulai lulai kalau uatnya berarti sudah tinggal sisa sedikit ketika di geledakkan sinatun tersebut naumnya langsung langsung terjadi jalan nah Allah ini tidak mengalami itu nah kita ingat ya kalau kita merawat anak kita kita ke jalan-jalan masih kecil bayi baru tinggal beberapa menit saja kita lalai beberapa menit saja kita tidak memperhatikan pergi mopong begini lalu tidur apa yang akan terjadi bisa saja terjatuh ya jadi memang kalau Allah ini mengantuk kalau Allah ini tidur apa yang bakalan terjadi dengan ciptaan dia itu cukup mustahil maka ini adalah sifat keagungan Allah yang mana ngantuk sendiri adalah bagian dari kelemahan tidur adalah bagian dari kelemahan bila kita hayati di diksi ini ngantuk ini biasanya hanya dialami oleh orang yang mengalami beberapa hal yang pertama karena tubuh sudah capek terus kemudian yang kedua ngantuk ini dialami karena kekenyangan itu juga bisa bikin ngantuk ya yang ini itulah ya jadi kita nggak mungkin membahas banyak hal disini nanti ada teorinya sendiri untuk ngantuk ummi api pemirsa semuanya nanti bisa mempelajari tentang judul ini ada judul ngantuk adalah apa tidur dengan segala fungsinya tidur dengan segala bahayanya kalau terlalu banyak karena tidur sendiri sama dengan non-aktifnya sebuah kehidupan ini adalah simbol non-aktifnya sebuah kehidupan karena Ruhnya juga diambil oleh Allah SWT sementara bila Allah mengembalikannya maka dia akan bangun bila Allah tidak mengembalikannya maka bablas itu adalah fenomena tidur jadi fenomena ngantuk dan tidur perlu dibahas pada bab lain yang jelas pada diksi pada kalimat ini kita sudah sampai bahwa Allah telah terkena kantuk dan pula tidak terkena tidur oke lanjut nih ke ayat berikutnya ke maaf ya ke redaksi berikutnya ya redaksi berikutnya yaitu lahu mafissamawati wa mafil'ar jadi lahu miliknya ini kembali ke Allah miliknya ma apa fisamawati yang ada di langit wa mafil'ardi dan apa yang ada di bumi jadi ini kekuasaan Allah lagi yaitu bahwa segala yang ada di langit terus kemudian yang ada di bumi semuanya ini adalah dunia Allah ini bisa kita bayangkan kalau seandainya langit dan bumi atau bumi saja itu bukan milik Allah itu sudah pasti ada terjadi kres ada terjadi perbutan ya api perbutan wilayah seandainya saja misalnya kita membayangkan air misalnya bukan bunyinya Allah tapi punya salah satu makhluk itu pasti sudah terjadi banyak kelicikan kelicikan dan mungkin jual beli kalau memang bisa dan jual beli dan itu sangat-sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup kenapa bisa iya mahali nggak masalah dia punya bumi jatulah buminya satu dia punya tidak masalah cuma ini mustahil jadi barangkali maksudnya adalah lahu mafissamawati wa mafil'ardi penegasan berikutnya sebenarnya penegasan berikutnya bahwa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan seluruh isinya adalah kepunyaan dari Allah itu sih kalau nanti milik siapa dan milik siapa itu enggak apa-apa kalau memang bisa ngerawat tapi membayangkan seandainya seandainya bukan milik Allah kalau Umi yang pegang kacau ya betulnya kacau tetapi yang jelas Mi karena Allah menunjukkan bahwa segalanya selain dia itu adalah ciptaan dia di cover di dua satu di langit yang dua di bumi semuanya pasti ada di dua ini masalahnya Mi maka berarti maksudnya kalau dia sudah punya dia akan mengatur lagi-lagi ini penegasan pada diksi atau kalimat sebelumnya Allah yang maha hidup Allah yang maha mengurusi tidak ngantuk dan juga tidak semua itu merawat semua isi langit maupun isi bumi begitulah sebenarnya ini kalau kemana-mana lagi nggak fokus ya oke lanjut lanjut oke redaksi selanjutnya ya memberi syafaat atau pertolongan dengan izinnya jadi tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali dengan izin Allah ini yang akan Umi tanyakan pertolongan disini apakah mencakup di dunia saja atau dunia dan akhirat dan siapakah yang berhak atau yang dikasih izin oleh Allah untuk dikasih yang memiliki kemampuan untuk memberi pertolongan syafaat yang memiliki kemampuan untuk memberi pertolongan dengan izinnya adakah pertanyaan Umi ini kan siapa yang diberi izin maka saya bisa katakan siapapun yang tidak diberi izin oleh Allah maka tidak akan bisa melakukan apapun dengan segala tindak apalagi memberi pertolongan maka di dalam surat An-Najm ayat 26 dijelaskan disana ini misal malaikat wakamim malakin betapa banyak para malaikat fisamawati di dalam langit latuhuni syafaatuhu pertolongan mereka itu tidaklah tuhuni tidaklah bermanfaat syai'an tidak bermanfaat sama segala illa mimba'adi ayyadhanallah kecuali setelah Allah memberikan izin lima yasya yang dia gendaki wa yardo dan juga diridha ini malaikat malaikat ini kan bertugas melakukan mematuhi apa yang diberitakan Allah tetapi kalau Allah tidak ridoi tidak diristui tidak diizini maka tidak akan bisa ini kalau umamanya Umi bertanya siapa yang dapat siapapun yang tidak bisa yang tidak dapat rido maka tidak bisa terus kemudian di dalam surat Al-Ambi ayat 26 Umi sudah hafal nih yang bunyinya itu wala yashfa'una illa lima nir tau tau tidaklah bisa memberi pertolongan atau syafaat kecuali orang yang Allah ini subjeknya adalah seluruh manusia kalau yang tadi kan para malaikat saja tidak bisa kalau sekarang seluruh manusia kemudian di surat An-Naba ayat 38 disana dikatakan layatakellamuna illa man adhina lamurrahmanu wakala suhapa bukan hanya memberi syafaat bahkan ngomong saja tidak bisa kok kalau tidak diizinkan ngomong saja tidak bisa apalagi berbuat membantu berdo dengan layatakellamuna tidak berkata-kata illa man adhina kecuali orang yang Allah izinkan lahu untuk dia soba ar-Rahmanu ar-Rahmanu dan berarti intinya disini penegaskan adakah yang bisa memberi pertolongan kepada siapapun bila tidak diizinkan Allah maka jawabannya tidak ada begitu ini kan berarti penegasan yang lebih kuat lagi telah jelas tidak tidak ngantuk tidak tidur semua milik dia yang ada di langit maupun yang di bumi lalu disini ada ada redaksi bahwa semuanya tidak ada yang bisa bermanfaat apapun bila tidak Allah izinkan ini perkasa banget ini agung sekali maka kalau sudah begini ini wajar banget kalau jin itu takut kalau dibacakan ayat kursi setan kalau ada hantu dibacakan ayat kursi hantunya lari dilihat dari sini saja sudah jelas ini ayat ini cukup keras sekali ayat ini cukup agung lanjut saja berarti ya alamu dia mengetahui ma apa baina diantara aidi depan mereka wama dan apa khalfahum belakang mereka berarti ini juga sama menegaskan lagi menambahkan lagi bahwa Allah itu mengetahui apapun yang ada di depan kita apapun yang ada di belakang kita baik secara langsung maupun secara majasi yang artinya Allah mengetahui masa lalu kita masa sekarang kita dan masa depan yang akan kita hadapi baik belakang maupun depan Allah mengetahui ya alamu ma baina aidi him ma khalfahum seperti itu Abi mohon dipertegas lagi ya ya lamu ma baina aidi ma khalfahum disamping yang tadi disampaikan bahwa Allah tahu apa yang masalah lu makhluknya maupun masa depan makhluknya Allah telah mengaturnya kemudian juga Allah tahu apa yang ada di belakang layar maupun yang di depan layar gitu yang ditambahkan maupun yang tidak ditambahkan Allah ma artinya kalau sudah berkata tentang ya alamu ma baina aidi ma khalfahum ini artinya Allah sudah sangat mengerti segalanya bahkan saya jadi ingat ketika saya baca tafsir al-munir ini disebutkan juga suatu hari Khidir alaihissalam berkata kepada Musa alaihissalam saat terjadi belajar ilmu hakikat disa itu lihat lautan wahai Musa lihat pengetahuanku ilmuku maupun ilmumu ini sama sekali tidak mengambil ilmu Allah sedikitpun kecuali hanya seperti burung itu mengambil air dilautan gitu saking agungnya Allah ya'lamu ma baina aidi wa ma khalfahum itu maka langsung lanjutkan saja ya Mi wa ma khalfahum wa la yukhitu nabi shay'im min ilmihi ila bimasha ilmu Allah ilmu Allah yang tadi baik di belakang maupun di depan kita baik yang di masa lalu sampai masa yang akan datang semua tidak ada yang yuhaytuna tidak bakal ada yang tau kecuali illa bimasha kecuali yang Allah kendaki artinya pada redaksi ini Allah menegaskan kita sebagai makhluk akar jangan merasa tau kecuali kita sadari bahwa kalau kita tau itu semata-mata Allah mengizinkan kita untuk tau kita untuk tau baik yang langsung darinya maupun yang melalui ilham atau semua itu seperti ungkapan para malaikat subhanaka la ilma lana illa ma'allam tanah innaka antal alimul hakim la ilma lana kami tinggalkan tau illa ma'allam tanah kecuali ini senada ya'lamu ma'ayna a'idihim wa ma'al fahum wa la yuhitu nabi syai'im min ilmihi illa bimasha bahkan ilmunya tidak bisa diketahui kalau Allah tidak mengizinkan kalau yang tadi kan pertama syafaatnya tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat illa biirnih kecuali Allah mengizinkannya disini diungkapkan lagi wa la yuhitu nabi syai'im min ilmihi illa bimasha meskipun sedikit meskipun sedikit lawong ilmunya nabi musa dan khidir alaih salam yang setinggi itu saja khidir masih mengatakan ilmu ku wahai musa dan ilmu ini sama sekali tidak mengambil ilmu Allah kecuali hanya seperti burung yang sedang mengambil air tersebut itu riwayatnya atas terus kemudian wala yuhitu nabi syai'im min ilmi illa bimasha wasi'a kursi hussamawati wal'ar silahkan umi wasi'a kursi hussamawati wasi'a kursi hussamawati wal'ar ini arti secara langsungnya adalah kekuasaan Allah itu meliputi yang ada di langit dan juga ada di bumi jadi definisi kursi di sini adalah kekuasaan kekuasaan wasi'a kursi hussamawati wal'ar artinya kursinya itu meliputi langit dan bumi itu baru kursinya baru kursinya baru kursinya belum arasnya kalau aras sama kursi itu besar mana besar aras tentunya kalau dalam bahasa ini kan sebenarnya bahasa mutasyawihat ini adalah bahasa ilustrasi sehingga bukan kursi yang seperti ini arasnya juga bukan aras yang seperti yang kita imajinasikan tentunya ini adalah simbol kekuasaan kalau sudah ada kursi ya kalau di DPR kan yang ngomong kekuasaan ya kursi kan maka maksudnya bukan kursi begini artinya kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi kursi sama watiwala memenuhi baru kursinya belum arasnya tetapi kita perlu tahu yang dimaksud al-kursi disini ini artinya para ulama banyak mendefinisikan yang pertama kekuasaan Allah kemudian ada kursi ini diartikan ilmu surat khufir atau surat mu'min ayat 7 itu disana ada redaksi kalimatnya kutipannya adalah Rabbana wasi'ta kula syai'in rahmatau wa ilma ini seperti redaksi wasi'a kursi husa watiwal arta Rabbana wahidukan ku wasi'ta engkau meliputi kula syai'in segala sesuatu rahmat alim dengan kursi itu sama ceritanya ilmu itu sebagai tempat duduk dan sandaran ulama al-alim berarti kursi tempat duduk dan tempat bersandar perpegangan atau orang yang memilih kedudukannya itu orang ahli itu masih ah kursi bersama watiwal at wala yauduhu hifduhumah wawal aliyyul awli apa wala yauduhu dan tidak berat hifduhumah berarti pemeliharaan humah berarti keduanya langit dan bumi tersebut wawal aliyyul awli maha tinggi dan juga maha agung ini sebagai penutup ayat yang mana menyatakan bahwa Allah itu sudah kekuasaannya dari langit dan bumi bahkan meliputi ilmunya meliputi seluruhnya dan juga bisa menjaga memelihara keduanya jadi tidak ada rasa berat untuk menjaga yang semesta yang sedemikian luasnya ini kemudian juga ditutup dengan dan dia maha tinggi dan juga maha agung ini ini mohon di jelaskan kenapa penutupnya harus aliyyul 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 alim tidak tidak berat tidak berat yahudu tidaklah berat ngapain Allah tidak berat berat dalam menjaga keduanya tidak 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 tidur juga tidak lelah menjaga ini berarti ayat kursi hampir-hampir dari awal sampai belakang itu menyebutkan tentang penjagaan pengaturan perlindungan kekuasaan kenapa penutupnya itu al-aliyyul yang maha luhur yang maha tinggi dan juga yang maha agung yah ini juga bagian dari simbol simbol tinggi sering dikatakan yang horizontal vertikal maaf vertikal kemudian yang agung adalah karena orang mengatakan tinggi itu gini orang mengatakan agung itu gini gitu kan gini makanya ini adalah simbol Allah maha tinggi Allah maha agung menjadi satu seret seret artinya segala keagungan kebesaran itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala jadi kekuasaannya tidak terbatas kan jadi bulat kalau sudah al-ali juga al-alim jadinya bulat hatinya menyeluruh universal penguasa sejati begitulah kami kalau kita membicarakan tentang maha tingginya Allah dan juga maha agungnya Allah disini ada pembahasan khusus tentang asma'ul 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 khusna'ul tapi ada hal yang ingin nabi sampaikan ke ummi dan ini cukup penting ya di ayat kursi ini ada yang spesial khususnya saya memulai dari kajian balakhok pada kajian balakhok ini paling tidak tiga hal yang perlu kita ketahui dalam pemahami ayat kursi ini yang pertama khusnul ibti kita pakai kursi ini di awal kalimah Allah memang yang nanti akan dibicarakan kita sama Allah semuanya sampai-sampai sangking khusnul ibti tanya ini sehingga sehingga yang dibicarakan tentang Allah semua iya la ilaha illa wal hayyuh ayyuh nantaku'ul kursi ini sampai al-aliyyuh al-aliyyuh kemudian yang kedua adalah adanya al- itnaq dalam kajian balakhok al- itnaq ini wawad dari ijaz kalimatnya dipanjangkan kalimatnya di lamangkan artinya dipanjangkan kalimatnya tapi maknanya sedikit ya jelas disitu ada langit bumi disebutkan banyak kemudian ada juga ngantuk dan tidur tidur lama ini kan kalimat yang sebenernya memang sengaja berpanjang padahal intinya adalah keagunan Allah wawad itu saya hidupi paling tidak Allah itu disebutkan selama 17 kali di ayah kursi ini apa saja 17 itu yang lafalnya Allah langsung satu Allah kemudian yang lafalnya huwa isim dombir ada dua iya la ilaha huwa dan ayat dan kalimat terakhir ini wawaw al-alim wawaw al-alim jadi berapa sekarang? tiga satu Allah yang kedua adalah dua dan ketiga adalah huwa kemudian ada dombir ghaibnya Allah yang menggunakan huwa itu ada huwa coba la ta'khuduhu lahu terus kemudian indahu terus pi idmihi terus kemudian ilmihi terus kemudian ada lagi kursiuhu yauduhu iya betul sepuluh 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 ya kemudian fiil madi satu fiil madi sya'ah sya'ah itu menuruti dia berarti jadi berapa ini fiil madi sepuluh kita bahas satu sepuluh sepuluh kemudian fiil mudalatnya ada yang lafu dan yang lafu berarti jadi berapa tiga belas ya fiil mudalatnya berarti hatinya dia merahwi ya berarti dia tidak lelah dia lagi kemudian yang tadi sya'ah dia menghendaki dia berarti jadinya berapa kesalah tiga belas tiga belas kemudian kita tambah lagi asma yang empat asma kursus yang empat al-hayyuh 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 al-aliyyuh al-azim ya tujuh belas jadi tujuh belas dalam satu ayat Allah dibicarakan tujuh belas kali ini space-nya walau diulang-ulang tapi maknanya memilih krimisinya tersendiri makanya yang disebut ikna al-hayyuh itu adalah dia memperpanjang dipanjangkan tetapi maknanya itu sedikit maksudnya maknanya sedikit al-hayyuh sendiri al-hayyuh sendiri al-hayyuh sendiri al-hayyuh al-salamawat yang kedua hal-lahoknya bahasanya ayat khusini tidak sekali yang melalui muka lahok ayat khusini sangat lah indah tadi keindahan dari khusnud ibti sekarang al-fitnah kemudian adalah sekarang keindah pada arti arti ini menyebutkan dua segaligus hal yang berlawanan maknanya ayat khusini ini berjodoh coba kita lihat al-hayyuh sama al-hayyuh ini kemudian akan kelapa kemudian sehingga Itu yang kita kenal sebagai Aktiva Aktiva ini Menaruh sebuah kalimat Yang lama tetapi Dalam satu Dalam satu Ini untuk keseiman Ini jelas banget Belum ada Belum lagi ada Atau yang pertama Tawanya Ini ibarat komposisinya Setelah kita membahas Ayah kursi ini Semoga kita bisa Selalu mengamankan Dalam berbagai aktivitas Dan juga semakin Mengenali Allah Amin Ya amin Memang Kita mengayati Ayah ini Semuanya merasa Allah Semuanya merasa Allah Dari sini Kita merasa Cukup malu Kepada dia Yang paham Disebut di dalam Kursi ini Sempurna Dimana dia tidak tuduh Tidak mantu Sementara Dari kita Yang Memuduh Sekarang Oleh karena itu Semakin Kita yang Ini bukan Ngantuk Itu menunjukkan Tingkat energi kita Yang lebih besar Ini pengantuan Jadi Semakin kita Banyakkan Perjaganya Itu menunjukkan Semakin Hebat Semakin Dari Ada Lepas Yang tidurnya Itu jelas Kita bisa Belajarnya Sebenarnya Hidup kita Kita Buat Kualitasnya Semakin Bagus Jiwakil Al-Qiyyum Surah Mungkursi Zahra Ini patut Untuk kita Teru Bukan Untuk Kita Menyaingi Allah Sama Sekali Tidak Agar Terlalu Karena kita Selinnya Mengenali Dia Lalu Lepas Ini Seringnya Kita mengenali Dia Lewat Sifat Sifat Ini Menjadikan Diri Semakin Pergaulan Kita Dengan Ayat Ini Maksud Semakin Pura Kita Terpulai Dengan Ayat Ini Termotivasi Inspirasi Al-Qiyyum Hidup Kita Menjadi Kualitas Al-Qiyyum Kita Bersih Duku Jangan Tuhan Dan Jangan Makhluk Itu Berarti Yang perlu Kita Implementasikan Dalam Jadi Kita Sebagai Makhluk Allah Yang Agung Itu Maka Kita Sebagai Makhluk Mentela Dan Tahl Di Akhla Tidak Seperti Itu Sekemudian Anda Kita Sadar Perkuasanya Yang Alam Mabain Aidi Al-Qiyyum Wa Makhalfahum Walayuhi Tunabishim Min Al-Qiyyum 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 Menyadari Apapun Yang Kita Ketakui Semua Itu Pemberian Dia Semata-mata Yang Artinya Kalau Kita Tahu Berarti Allah Yang Maha Memberi Tahu Dialah Yang Maha Tahu Al-Ami Al-Qiyyum Al-Qiyyum Al-Ilmu Sendiri Adalah Sifat Allah Al-Ilmu Itu Merupakan Sifat Maha'ni Sifat Maha'ni Allah Adalah Ilmu Kemudian Sifat Maha'nawiyyum Adalah Aliman Wujud kita Mbakqa Muqarafatulil hawa jisi Kiyamu binapsiki Wahdaniya Kudra dirodak Ilmu hayat Samah basyur halam Kudira Muridan Aliman hayat Samian basyur Disini Terhasil Allah, ilmu itu adalah Sifat Allah Kalau kita diberitahu sesuatu Baik yang Allah langsung Memberinya, maupun yang Lewat malamika Maupun yang lewat dirosak Pelajaran Semua itu tidak adalah Semua dari Allah Maka kita menyadarinya Kesombongan atas apa Yang kita ketahui adalah sesuatu Yang tidak tepat Karena kita mengerti Pengetahuan kita Sama sekali Tidak ada hatinya Tidak ada Tidak ada Tetapi karena Dia yang memberi Ilmu kepada kita Maka Walaupun Kecil di mata Dia Tetapi kita harus Agungkan Memberikan Ilmu Dairnya Kita harus Seperti itu Cukup ya Mungkin diskusi Semoga saja Permanfaat Semoga saja Kita Nanti Membiasakan Untuk Mempraktekan Implementasikan Merefleksikan Kita bisa Menjalankan Makna Air musih Dalam Hidup kita Al-Fatihah Amin Terima kasih Saya ingin Minta maaf Kepada Pemeriksa Semuanya Dan juga Pada Umi Bila ada Hal-hal Yang Tidak Berkenan Bagi Barangkali Ada Hal-hal Yang Baik Untuk Panjaniwan Semu Wai Pemeriksa Semuanya Yang Baik Silahkan Ambil Bila ada Kesalahan Yang Kami Diskusikan Memang Sebesar Besarnya Tadi Ada yang Sulit Ada yang Mudah Ambil Yang Mudah Saja Tapi Yang Sulit Semoga Mempermudah Untuk Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh